BUNDA PAUT ACEH Menurut Ayu, penguatan program transisi PAUT RA ke SDMI yang menyenangkan itu telah ditetapkan oleh Kemdik Budristek. Ia merincikan ada tiga inti dan tujuan dari program gerakan transisi PAUT ke SD yang menyenangkan adalah Pertama, untuk menghilangkan calistung dari proses penerimaan peserta didik baru di SD. Kedua, menerapkan masa perkenalan bagi peserta didik baru selama dua minggu pertama. Ketiga, menerapkan pembelajaran yang membangun enam kemampuan fondasi anak. Ia juga meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan, agar segera mengintegrasikan ke masing-masing daerahnya yang dibarengi dengan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan PAUT dan SD sesuai yang telah diselenggarakan oleh Direktorat PAUT. Dengan begitu, pelaksanaan tiga program transisi PAUT ke SD yang menyenangkan itu dapat tercapai sesuai harapan. Bismillahirrahmanirrahim, kami Bunda PAUT, Pauja Bunda PAUT, Dinas Pendidikan, Kabupaten, Kota, Seprovinsi, Siap menyukseskan perlaksanaan program transisi PAUT ke SD yang menyenangkan. Satu tim, satu tujuan, transisi PAUT ke SD menyenangkan.